Pedangan masang ini aja, dibawa pulang ke perlipet Kain aja udah gak hidup Sebelum kesini nih, udah masuk ke bengkel mana aja Pak? Itu, anu sana itu Oh, juga kesini? Iya sana, Arengka Oh Arengka, sudah Jalan Angka Jalan Angka juga Kelam gak Pak deh? Kelam gak? Iya, iya enggak Jalan Angka 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 Nah, Pak deh bawa mobil dari mana ini? Dari luar kota? Dari lipat kain Dari lipat kain Pak deh Tadi maklum Pak Gak tahu mobil ya kan Apanya itu Mati Ininya mati, aku gak tahu Sudah berapa lama Pak deh beli mobil ini? Baru 3 bulan 3 bulan 3 bulan pakai? Iya Udah, udah bongkar mesin juga Sebelum kesini nih? Udah masuk ke bengkel mana aja Pak? Itu, anu sana itu Oh, juga kesini? Iya sana, Arengka Oh Arengka, sudah Jalan Angka Jalan Angka juga Kelam gak Pak deh? Kelam gak? Iya enggak Dari mana Pak deh tahu kalau bengkel disini ada buat gini-gini ya? Dari Youtube tapi Dari Youtube? Iya Oh, jadi Pak deh lihat-lihat di informasi di Youtube gitu? Iya Yang 3 bengkel tadi Pas Pak deh sebelum kesini Itu penyakitnya apa? Terusakannya sama gak yang sama Pak deh bawa kesini? Iya sama Oh, jadi Yang ini-ini juga Tapi udah 3 bengkel? Iya Oh Katanya barangnya gak ada Bilangnya barangnya gak ada Oh Pedangan masang ini aja Dibawa pulang ke perlipet Kain aja udah gak hidup Jadi masang ini Pak deh? Iya Oh, dibawa pulang? Nah, udah gak hidup sampai rumah Oh gitu Jadi udah 3 bulan ya Pak deh ya Halo sobat otomotif Salam pecinta otomotif Halo sobat otomotif Salam pecinta otomotif Sudah berulang kali Sudah berulang kali di Perbaiki di bengkel-bengkel sebelah Setelah Setelah itu Troublemnya di Troublemnya di Troublemnya di Speedometer Speedometer Itu Troublem pertama Di Amper minyak Pada saat Minyak full Atau Down Laporannya tidak stabil Pada saat full Bisa Terkadang minyaknya Dalam keadaan dress Atau separoh Atau sebaliknya Kemudian Pada saat full Lampu indikator kuning Di Full pumpnya Hidup Kemudian satu lagi Disini Untuk Kilometer Speed Pehichel Speed Itu Sudah berulang kali Di Perbaiki Namun Tidak membuahkan hasil Setelah Mobil ini Didatangkan ke Kami Kami melakukan Perbaikan Semuanya Sudah Bisa Dieksekusi Dengan baik Dan Selesai Oke Sobat otomotif Satu Yang perlu diperhatikan Speedometernya Yang kedua Electrical Wiring Yang ketiga Sensor Pada saat penggantian sensor Itu yang harus kita hitung Putaran Yang berada di Magnetic Dari putaran mesin Itu benar-benar Berputar Sehingga Sinyal Facial Speed Mengirim Sinyal ke Speedometer Kemudian Speed sensor Yang berada di Facial Speed Bagian bawah Ada Terbagi Tiga Pin Satu Voltasi Tegangan 12 volt 9 hingga 12 volt Yang dikeluarkan pada saat Mobil ini Dihidupkan Kemudian Ground Kemudian Signal Signal Teknik Kejuan Mike Kejuan 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 mengambil keputusan yang fatal atau yang tabu, sepertinya mengganti seberpat tanpa ada alasan contoh, penghubung selfie sensor yang berada di mobil ini sudah diganti, namun tidak ada respon ke spirometer sekarang sudah maksimal oke, sekian dulu video singkat ini semoga bermanfaat, salam otomotif kakak teribahnya bisa jadi sekarang mungkin lain kali kalau ada kawan-kawan tanya nanti bisa kita tunjukkan ke sini oh begitu, terima kasih ya mas ya BATAM RAYA ENGINIR BATAM RAYA ENGINIR untuk pelayanan informasi hubungi 0812-709-12000 atau 0812-6631-4151 BATAM RAYA ENGINIR spesialis kelistrikan mobil di Jalan Paus Ujung Nomor 10C Kota Pekanbaru, Riau untuk pelayanan informasi hubungi 0812-709-12000 atau 0812-6631-4151 BATAM RAYA ENGINIR